Badan Anggaran DPR RI mendorong pemerintah mengadaptasi sistem kerja digital dalam menyelesaikan target kerja dan PNBP di akhir tahun 2020 karena dapat mempermudah kerja pemerintah serta mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan. Ditemui di Gedung Nusantara 2 DPR RI Senayan, Jakarta. Anggota banggar DPR RI Anggia R. Marini menyampaikan, sektor penerimaan bukan pajak tahun 2020 belum mencapai target karena imbas dari pandemi COVID-19. Untuk itu, Anggia mendorong pemerintah mengadaptasi sistem layanan digital karena layanan publik tetap harus berjalan. Namun, dengan sosialisasi kebijakan secara lebih masif. Saya kira juga yakin, teman-teman banggar yakin, pemerintah punya intelektual, punya pemikir-pemikir bagaimana mencari terobosan untuk itu juga. Kita juga ngasih kesempatan untuk pemerintah untuk mencari terobosan yang lebih gitu juga. Sementara itu, anggota banggar DPR RI Joni Alen Marbun menyampaikan, pemerintah di bidang layanan publik tetap harus menjadikan kualitas layanan serta kepuasan publik menjadi fokus utama dan tidak hanya mengejar pemenuhan target PNBP. Untuk itu, pemerintah harus cepat beradaptasi dalam mengelola sistem layanan digital agar mudah diakses masyarakat. Dividend itu adalah, katalah, bagian pemerintah dari bomen-bomen yang diberikan oleh negara terhadap modal melalui penyertaan modal negara. Nah, itu yang tidak signifikan, itu yang harus kita kejar. Di situasi begini, harusnya dividend itu harus lebih baik gitu loh. Harus lebih baik. Jadi, dividendlah yang paling utama yang akan kita kejar dalam konteks penerimaan bukan pajak. Amita dan Rangga, TVR Parlemen melaporkan.